Halo gamers, balik lagi bareng gue Siva Andreaccio di Journal Game yang akan memberikan informasi fakta-fakta menarik seputar individu ataupun tim e-sport yang pastinya seru banget. Salah satu tim yang baru aja juara di DGL 2022 kemarin, yaitu Onyx Olympus ini punya banyak fakta menarik. Nah kira-kira apa aja sih fakta menarik dibalik Onyx Olympus Free Fire ini? Kita bahas satu-satu yuk, let's go! Yang pertama adalah Onyx Gari. Tegar Gari Wardana merupakan pemain Free Fire yang bergabung pada tahun 2021 lalu. Ia turut memperkuat Onyx Olympus dalam turnamen FFML Season 3 dan berhasil mendapatkan gelar juara. Pada FFML Season 4 pun Gari bersama rekan-rekannya berhasil menjuarai turnamen tersebut. Setelah berhasil memenangkan dunia Games League 2022, Onyx Gari mengatakan bahwa kemenangan ini punya makna bagi tim yang selalu berusaha dengan baik. Jangan cepat menyerah, yang penting kita usaha terus, ucap Onyx Gari setelah menjuarai DGL 2022. Wah mantap banget nih DGL yang satu ini. Yang kedua adalah Onyx Zack. Adam Zack Ramdhani merupakan pemain yang sebelumnya memperkuat tim Evos Immortal dan bergabung dengan Onyx Olympus pada bulan Juni 2022 lalu. Sebagai seorang rusher di dalam tim, Zack merupakan pemain yang dikenal dengan gayanya yang agresif. Ia juga menyumbangkan sangat banyak kontribusi dalam timnya untuk menjuarai DGL 2022. Keep GG Onyx Zack! Yang ketiga, Onyx Zetia. Ricky Zetia Setiawan juga merupakan pemain yang turut memperkuat FFML Season 3 bersama Gari pada tahun 2021 lalu. Roll Zetia adalah sebagai second rusher, dan saat ini ia merupakan pemain kunci dari Onyx Olympus karena kemampuannya yang sangat bagus. Hal ini terbukti dari kontribusinya dalam Onyx Olympus yang mampu menjuarai DGL 2022. Yang keempat adalah Onyx Tayo. Pahri Tayo Ardikusuma bisa dibilang menjadi pemain legendaris di Onyx Olympus. Sebagai seorang support, Tayo mendapatkan julukan sebagai pangeran headshot. Dirinya menjadi salah satu pro player yang paling disegani dan menjadi pemain andalan Onyx Olympus selama beberapa tahun terakhir lho. Yang terakhir adalah Onyx Gardu. Faldi Gardu Rashid bergabung dengan Onyx Olympus pada awal tahun 2022 lalu, yang sebelumnya ia bermain untuk Dranix Esports. Gardu merupakan pemain berbakat yang juga menjadi pemain unggulan di Onyx Olympus tahun ini. Onyx Gardu sempat mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur setelah memenangkan Dunia Games League 2022, mengingat ini adalah piala pertama mereka di turnamen offline. Bersyukur, apalagi ini piala pertama kita di offline. Makasih Dunia Games sudah mengadakan turnamen ini, kata Onyx Gardu. Onyx Gardu sempat mengatakan bahwa kemenangan di DGL 2022 ini menjadi permulaan bagi Onyx Olympus untuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Oke gamers, itulah tadi beberapa fakta dari Onyx Olympus yang baru saja memenangkan DGL 2022 kemarin. Gimana nih? Coba bisa komen pendapat kalian di bawah, dan jangan lupa buat like dan juga subscribe si Youtubenya Dunia Games, dan follow tipaknya di duniagames.co.id. Nama aku Sipa Andrea, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye gamers! Terima kasih telah menonton!